Hai panen apa Oh sekarang berapa kembang kates budek hehehe rezeki dari yang maha kuasa berkat usaha nih jenengan ya jagung ayam singkong kacang tanah serai Oh ini yang jagung manis wadinya enggak kelihatan jenis dek ini 3200 baiklah teman-temanku semuanya kita lanjutkan videonya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel Madrim 125 dan masih di seputar perdesaan juga pertanian dan pembangunannya dan di episode kali ini kembali saya mengabarkan dari pemukiman transmigrasi Atau Desa Sepunggur ya Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara Indonesia ini saya di baris yang ke sana ini sudah rumah paling ujung itu rumahnya teman-teman kalau nggak salah ini lorong jalur berapa ya jalur lorongnya ini paritiga yang disini teman-teman tempatnya saya berada di kediaman beliau Bapak Tarhadi yang beberapa tahun lalu mungkin ada sekitar satu tahun ya kurang lebihnya teman-teman dulu saya pernah membikin video juga disini waktu sama Mas Gondrong Bapak KUPT ya Mas Diki yang ada di SP10 dan ini saat ini kembali saya akan silaturahmi kesini untuk melihat perkembangan atau tanaman-tanaman yang ada disini dan juga peternakanya milik beliau Bapak Tarhadi dan ini di depan jalan ini sepertinya ada tanaman jeruk yang untuk bumbu-bumbu masak itu teman-teman nah seperti apa kisah dan ceritanya dan kiprahnya mari sama-sama kita ke rumah beliau Pak Ditar Hadi kita menuju ke sini teman-teman Assalamualaikum Pak Ditar Hadi gimana kabar Pak Jenengan sehat gak Jenengan Pak Ditar Hadi saya lama tidak kesini ya mungkin ada satu tahun Pak Ditar Hadi baru kesini lagi lebih ya Budi sehat sehat gak seberwaras ini putrinya aduh cantik sekali saya beberapa bulan tidak kesini ini ada yang terbaru disini di tempatnya Pak Tarhadi ya teman-teman ini terasnya sudah diperbaiki kalau kemarin dulu kan baru segini Pak Ditar Hadi ya nah itu pun rusak ini sekarang sudah diperbaiki panen malih Pak Ditar Hadi belum belum paling panen kayak gitu panen apa oh sekarang berapa kembang kates Budi kadangnya naik turun lah kadang 10 naik turun ya ini lagi musim kering jadi tanaman sayur agak mengurang oh gitu ya karena cuaca mungkin Budi ya banyak kemarau ya tapi sepertinya saya perhatikan di sebelah itu tanaman jagung milik jenengan juga ya alhamdulillah itulah oh ya jagung manis kalau putrinya sekolah gak itu sekarang kelas 3 ya sini deh biar masuk di video nanti ada sedulurnya yang kangen di Jawa ya kakaknya itu sering penglihatin nih oh gitu anak yang saya tinggal kan ada oh di Jawa oh cantiknya ini yang ketiga berarti ya Pak Ditar yang ketiga atau yang keberapa anak ketiga kayak cucu cucunya berapa sekarang Budi cucunya baru satu cucunya sudah punya cucu tapi masih muda ya malah muda apa iya ini Pak D masih muda Budi masih muda amin amin iya maksudnya kelihatan seger buker kayak gitu loh ya kalau kadang dipikir yang apa ya iya pikir yang bebas aja lah pikirannya jangan terlalu walaupun dia punya hutang oh kalau orang kalau orang hidup sih tentunya ya memang punya beban Budi tapi kan itu kan menurut kemampuan kita masing-masing itu Pak Ditar saya pun ya punya beban hutangnya banyak banyak saya tapi enggak saya pikir maksudnya jangan terlalu dipikir ya tetap dibayar yang namanya kayak gitu ya Pak D bisakah kita temani saya jalan-jalan kebun mohon izin Pak D ya Budi kebun dulu ya iya 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 ini mau melihat sapinya bagaimana Pak D oh sudah sudah manak berarti jalan-jalan anu ya japan terjeki ya sapinya sudah manak teman-teman coba kita lihat kesini ya kita melihat ke lahan ke belakang untuk melihat sapi yang manak itu kata Pak D manak sapinya oh jagungnya bagus sekali deh ya oh iya kita melihat kandang dulu teman-teman kandangnya juga sudah dipager bagus ini teman-teman warbiasa oh dipager plastik ya jadi sekarang berapa ekor Pak D jadi empat itu anaknya dua berarti sapi dua manak dua sapi satu satu-satu ya wah ini dapat rezeki nomplok Pak D ya rezeki dari yang maha puasa berkat usaha tanin cenengan ya disini bisa pelihara sapi oh itu yang sana laki-laki yang sini wedok perempuan ya sudah berapa bulan Pak D sapinya ini yang manak 3 bulan oh 3 bulan ya adiknya ikut kenapa itu menjilati tangan ini oh gitu ya caranya sudah lolot lah ya disini juga untuk anu ya ini dapur untuk ngodok air mungkin ya Pak D ini rumputnya kayak gini cok ya ini ngambilin di lahan sendiri oh belum musim mungkin sudah satu tahun buah tapi kemarin dulu belum ada buahnya juga mungkin belum berbuah memang Pak D cubur sekali tapi jambunya ya luar biasa jambu air ini Pak D Tarhadi dapat terjeki dari yang maha kuasa ternak sapinya sudah membuahkan anak dua jadi ini nanti kan ini indukannya dari mana dari pemerintah nanti kembali indukannya gitu kembali anak bergulir anaknya berarti ini anaknya digulir ke yang lain oh gitu gagah banget ya berarti wineknya milik Pak Jendengan babonya milik Pak D anaknya nanti dilimpahkan ke teman yang lain luar biasa Alhamdulillah Pak D bersyukur oh iya sana oh iya iya kita diajak ke belakang teman-teman jai merah yoh jai merahnya udah panen deh oh Alhamdulillah ya deh baru kain kristi Allah ya tuh ini kacang apa ini kacang tanah dengan baru menanam ya sudah berapa hari ini kacang tanahnya oh setengah bulan oh sudah tergarap semua teman-teman ke belakang ini luar biasa sekali itu sebelah juga jenengan garapi semua ya oh itu jagung apa di sana deh oh jagung pakan ayam ini disini ada ubi juga singkong nya jagung ayam singkong kacang tanah serai mus apa ini gandul wah ini lewat sini bisa ya bisa oh ada tempat duduknya adik oh ini baru kemarin bawang pre nya tapi tanahnya bagus sekali ya deh yang sebelah bawang pre ini luar biasa teman harus minggu ya ini dua lahan yang jenengan ya tergarap semua sudah wah tapi biayanya untuk menggarap lahan ini banyak sekali ya ini ini bukasnya temunya sudah selesai dipanen ya oh iya 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 luar biasa teman-teman saya sudah tidak bisa berkata apa-apa ini melihat bahannya Pak Tarhadi untuk mengelola lahan tapi biayanya ya sangat hari-hari macul terus biaya untuk macul oh ini yang jagung manis wah adiknya gak kelihatan sini ikut bapaknya ini cantiknya kalau sebelah manis juga tapi mungkin tanaman kedua ya duluan yang ini kalau disini sama sekali sudah tidak acap ya Pak kates apa besar-besar sekali California laku Pak di sini kita lihat teman-teman besar-besar kating geryandul ini kalau bahasa jawa kating geryong ini ini kalau jual jual per kilo atau per biji per kilo 5000 ini kalau satu ada yang isinya satu kilo lebih kalau dua kilo sudah 10.000 ya lumayan daripada lumayan itu itu kacang tanah juga itu sana mantap Pak Deh sekarang sudah mulai berhasil disini ikan nanti itu mau tokol ya itu kok menceng anunya Pak Deh larikannya memang dibikin menceng atau ya oh biar ada sensasi tersendiri seni luar biasa biar ada seni tersendiri Pak Deh terbiasa ini tanam jagung kemarin berapa kilo ini 1.700 patang oh pokok ya pokok 1.700 yang ini saja kan iya jagung kalau yang ini satu-satu ini kan satu-satu ini usia berapa hari ini sekitar sebulan sebulan kalau itu dua bulan kalau jagung manis berapa bulan bisa panen 60 lah 60 hari 60 hari 60-70 60-70 berarti paling itu umur sebulan ya sebulan 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 mantap mudah-mudahan kedepannya bisa seperti itu terus ya amin amin nanti bisa sukses disini kalau jagung manis jualnya bagaimana patangan per biji per biji yang patang patang 2000 2.500 1.500 mungkin bantung setok pasar kan ini banjir ya buruk kayak gitu kosong naik ini mungkin luar biasa ini saya diajak jalan-jalan kebun monggo pak deh sambil jalan lagi kesana ini sudah sore juga karena saya kangen banget Caman Jendengan sebetulnya sering ketemu di jalan ayo mampir ayo mampir tapi waktunya kadang saya sok telenceng-telenceng kode jadi ya baru sekarang ini bisa iya ya gak sibuk banget cuman kadang kerjaan ini pirang-pirang banyak di rumah ya nyuci piring ya alah pokoknya sembarang kalir pokoknya tapi Alhamdulillah hari ini bisa Cilaturahmi ke Jenengan ya tadi Jenengan dari Selimau beli apa itu ambil katek oh gitu ya nah ini teman-teman luar biasa pupuk ya padahal oh jembatannya ada dua ini ya satu disana satu disini eh disini kita kembali ke rumah ini teman-teman sudah melihat kepunya Pak Tarhadi eh kita duduk-duduk disana panjenengan dapat anu Pakdeh bedah rumah dapat ya Alhamdulillah ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum sudah disediakan kopi ini jadi jadi lama Pakdeh saya disini berarti tadi dari Selimau mau ngambil pupuk ceritanya enggak usah repot-repot gede malah dikeluarkan semuanya ya kalau ada keluarkan semuanya aja ding tapi pupuknya ada ada udah dibawa kandang oh yang tadi nanam juga telur rambatnya ini memang sekarang saatnya nanti kalau ada hujan ngupuk ya Pakdeh biar bagus ya mungkin ya itu jambunya belum berbuah katanya tapi kemarin di tempat Pak Piono itu buahnya lebat banget saya sempat bikin video disana pas lagi terjadi musola al-mustafa itu lebat banget buahnya di belakang tapi memang ini mungkin belum waktunya berbuah ya tunggu saja nanti kan tetap ada buahnya Pakdeh dulu waktu masih pasang iya buah terus jadi mungkin kurangan air ya selatang giling dan air jalan masuk gitu ya mungkin jendengan bisa dibuka sistem buka tutupnya untuk memasukkan air ketika nanti tapi jangan yang pasang asin kalau pasang asin biasanya sok mengurangi pertumbuhan akar Pakdeh pakai pralon iya kan biasanya ada tempat pembuangan nah di pembuangan itu ketika nanti pasang tinggi jendengan kasih masuk airnya kesini kan gak apa-apa itu nanti kalau kemarau kayak gini tapi nanti kalau hujan kan ya sudah basah sendiri kan kalau itu bukan tutup sini enak sini dik main hp itu ini sudah beli mesin rumput juga ya bantu-bantu lah kalau untuk membantu meringankan memang kalau pakai parang pok ya tenaganya sampai capek banget dia pasang itu satu rumah lagi oh yang sana jendengan yang bersihkan itu yang kelihatan dari sini oh pantesan aku pikir kok apa ya tidak semak lagi gitu oh dititipkan sama jendengan untuk dikelolanya terus mau ditanamin kelapa pandan lapa pandan bibitnya sudah oh bibitnya sudah di sini nanti yang nanam juga jendengan gitu ya terus mau tanam apa nanti yang mau si bibit bibitan misalkan Pakde mau tanam kacang panjang apa itu mau dikasih bibitnya baik sekali orang itu siapa namanya Ian Pak Ian jalan di Taner oh di Sabana Sabaner lama iyalah dikelola aja Pakde sayang karena dekat juga kan tapi ada jembatannya yang sana masuk ada itu kan sebelah kan depannya kan sungai kalau gak ada jembatan susah jendela masuknya jembatan kayu patang besok kapan-kapan kalau jendela bersih-bersih disana kita liput ya Pakde kita liput supaya nanti apa namanya dengan semangat yang punya kayak gitu pemiliknya oh Duda juga jadi anu ya istilahnya pinjem pakai jendengan ya pinjem pakai saya bosennya saya bosen ya Pakde baik Pakde Tarhadi terima kasih banyak ya saya sudah silaturahmi kesini betulnya kangen sama jendengan karena kalau ketemu di jalan kan ya sibuk lah mampir-mampir-mampir itu saya gak ada belum ada waktu gitu maksudnya bukan gak ada waktu jadi ini terima kasih sekali sore hari ini sudah diajak ngobrol tadi diajak ke lahan melihat tersekinin jendengan yang datang itu itu mantap sekali nanti kita ngobrol lagi Pakde terima kasih banyak ya nah jadi mungkin video saya kali ini ya teman-teman tentang saya silaturahmi melihat rezekinya Pakde Tarhadi cukup saya apa sampai disini aja jumpa dan ketemu lagi nanti di video-video Madrim berikutnya atau di episode yang akan datang dan dari saya apabila ada salah kata salah ngomong karena Madrim ini hanyalah manusia biasa yang tidak lupur dari salah Madrim mohon maaf yang sebesar-besarnya seperti biasa teman-teman saya akhiri dengan pantun mobil Tafik melintas di darat dan di sebungur kita benahi satu persatu wabillahi Tafik wali hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati